Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan bagaimana merubah nama wifi dan password di tp-link MR3020 versi 3. Ini bisa juga diterapkan di tp-link MR3020 versi 5. Oke, pertama kita konekkan dulu wifi-nya. Sebelum dikonekkan kita lebih baik, di-reset dulu router-nya atau tp-link-nya. Biar tidak ada pengaturan-pengaturan yang lain. Kalau sudah di-reset, kita konekkan lagi wifi-nya. Ini kalau di hape ini tutorialnya sama, persis. Kalau sudah dikonekkan, kita buka browser. Buka pakai browser chrome, bisa. Pakai mozilla juga bisa, terserah yang penting browser. Kalau sudah masuk browser, kita ketikkan IP. Yaitu 192.168.1.1. Kalau sudah kita ketik OK atau Enter. Saat masuk halaman pertama ini, kita bisa ketikkan admin. Kalau sudah masuk ke menu, kita pilih menu aduk funcet. Lalu kita pilih menu wireless, lalu wireless setting. Oke. Kalau sudah masuk di sini, kita pilih yang network nama SSID. Ini adalah nama wifi-nya. Sebagai contoh, saya akan mengasih nama mprid. Lalu password-nya kita bisa ubah di sini. Ada ini, tulisan password. Nah, ini adalah password-nya. Kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Minimal, yaitu 8 karakter atau 8 huruf. Oke, di sini saya akan sebagai contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah kita save. Ini HP-nya akan memutus sendiri karena ada perbuahan. Kalau sudah begini, kita tinggal OK. Lalu kita konekkan lagi. Karena ada perubahan wifi, jadi dia memutus lagi ini. Wivinya sudah muncul, complete. Yang tadi kita buat. Tinggal konekkan. Password-nya yang masukkan, yang tadi kita buat. Tadi saya membuat password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah kita naik. Lalu kita bisa memuat ulang browsernya. Coba kita lihat. Di menu wireless tadi ya. Ini sudah berubah. Dan di menu wifi, ini juga sudah berubah. Namanya complete. Oke, cukup mudah caranya. Kalau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mantap. Terima kasih. !